Kaca kendaraan dinas Camat Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pecah dan diduga akibat peluru nyasar. Kendaraan tersebut kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituding menganiaya anak polisi selama menjalani proses hukum. Kejadian itu terjadi pada Senin 28 Oktober 2024 di depan SD Negeri Baito. Saat itu kendaraan dinas dikendarai oleh PJ Kepala Desa Ahuang Guluri, Heruan Melangka yang mana hendak menuju kantor Camat Baito. Namun kaca pintu mobil bagian kiri tepat di kursi bagian tengah tiba-tiba retak dan nyaris berlubang. Pihak kuasa hukum Supriyani berharap semoga peristiwa tersebut bisa segera diselidiki lebih lanjut. Menyampaikan informasi bahwa dia membawa mobil, sementara membawa mobil kemudian dia mendengar suara yang keras menghantam mobil, suara keras menghantam mobil. Kemudian berhenti dan melihat bahwa ada benturan di kaca mobil, kemudian setelah itu dia melihat ada orang yang lari ke arah semang-semang itu pakai baju putih sambil menunduk. Memang di situ ada semacam yang mengenai kaca itu dan kami duga bahwa itu adalah peluru.